salju telah tiba salju telah tiba horei hatiku gembira yeay teman-teman udah mau masuk bulan Desember artinya mau usim dingin yap teman-teman ini di berbagai negara udah mulai turun salju ya termaksud di Jepang negara asalnya Sakura jadi-jadi hari ini aku mau ngajak kalian buat temenin aku ganti baju nih teman-teman ini aku pakai baju musim panas sekarang mau ganti ke baju musim dingin enaknya pakai yang mana ya teman-teman yang ini or yang ini kayaknya yang ini lebih bagus ya ganti warnanya ke pink-pink ini dingin banget teman-teman di Sakura udah mulai turun salju nih lebat banget lagi yeay hari ini kira-kira aku mau ngapain sih teman-teman kok ada acara turun salju segala nah sebenarnya hari ini itu aku mau buat teman baru loh teman-teman kalian nyadar gak sih di pekarangan rumah Sakura itu ada tanaman yang bentuknya unik-unik banget ini bentuknya sih mirip hewan ya teman-teman coba kita main tebak-tebakan dulu ini yang besar mungkin kuda ya teman-teman terus ini yang berdua mungkin kucing terus ada yang bentuknya beruang ada ibunya terus anaknya dan yang telinganya panjang ini kelinci terus-terus teman-teman disini ada kuda lagi dan yang paling unik ada gajah disini ada dua teman-teman teman-teman ibu sama anaknya yeay gimana teman-teman pasti bakal seru banget nih aku ubah tanaman ini jadi boneka hmmmm yaudah deh kalau gitu langsung aja kita mulai tapi sebelum itu kita kayaknya harus aktifin dulu mode salju nih teman-teman kalian udah tau gak caranya caranya gampang banget loh pertama kalian ke menu terus weather atau cuaca nah disini bakal ada tulisan snow artinya salju ya teman-teman pas kalian tekan-tekan ini bakal muncul saljunya kayak gini dan bagian yang paling penting kalian harus centang di snow cover disini biar saljunya numpuk kayak gini teman-teman tuh jadi putih semua kan oke oke sekarang mari kita ke bagian yang paling penting yaitu menghias nah tadi seperti yang aku bilang ini tuh kuda ya teman-teman jadi aku bakal ubah dia jadi boneka kuda hmmm kita tambahin mata hidung rambut semuanya nah ini dia nih kudanya setelah dihias gimana teman-teman apakah sudah kelihatan seperti kuda lucu banget ya bentuknya nah ini lanjut kita ke kucing ada beruang ada beruang ada kelinci yeay 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 udah selesai semua nah itu aku percepat aja ya teman-teman biar kalian gak bosan sekarang kita bakal lihat hasilnya hmm kira-kira bakal imut gak ya teman-teman boneka yang aku buat kita ke yang pertama disini ada jamur teman-teman nah itu aku kasih hiasan lampu-lampu diatasnya terus disini ada kuda halo kuda nah ini di kudanya kita bisa duduk loh teman-teman kayak gini tuh next 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 disini ada si si kucing ini kucingnya lucu juga ya teman-teman tuh ini mirip kayak hamster ya wow terus disini ada beruang nah ini beruangnya menurutku paling unik nih teman-teman disini aku tambahin bunga diatasnya terus aku tambahin shell soalnya kan musim dingin ya teman-teman tuh bagus banget terus disini ada jamur lagi aku kasih hiasan love love dan disini ada yang gak kalah imut ada si kelinci rabbit nah ini yang besar ini yang kecil mereka hiasannya beda ya teman-teman tuh terus ada jamur lagi ada kuda lagi nah kuda yang ini aku pakein warna biru dan kita ke hewan yang terakhir tadi ada apa ya teman-teman ada gajah disini gajahnya teman-teman wow aduh hati-hati teman-teman kalian nanti ketusuk loh sama ininya apa namanya nah ini gading gajahnya aku buat warna-warni kayak gini terus kayak ada hiasan di kepalanya ini ibunya ini anaknya yeay teman-teman teman-teman gimana lucu-lucu banget kan nah dari semua hewan ini favorit kalian yang mana kayaknya sih aku paling favorit yang beruang nih teman-teman soalnya mereka lengkap banget ya hiasannya dan terakhir ini aku bakal kasih lihat kalian tampilan dari boneka-boneka ini pas malam hari yeay lihat ini salju sudah mulai turun terus tampilannya bakal kayak gini ya teman-teman dan aku kasih hiasan lampu-lampu lagi hurray itu dia video kali ini cukup lucu ya teman-teman menghias tanaman sakura jadi boneka apa kalian suka apa kalian mau kesini kalau gitu ini dia id-nya ya teman-teman hope you like it sampai jumpa di video berikutnya bye bye